Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan mengajak dan akan merenungkan Bagaimana sebenarnya bagi kawan-kawan, teman-teman, generasi muda Calon pemimpin bangsa Bahwa banyak sekali Anda-anda sebagai calon pemimpin bangsa ini Saya membahas tentang kemalasan Kalau memang masih malas sekarang ini Karena calon pemimpin bangsa yang akan datang itu harus yang cerdas Yang dalam berbagai bidang Baik teknologi yang semakin berkembang Yang semakin dahsat perkembangannya luar biasa Kalau Anda-anda generasi muda sekarang ini Masih ada dalam dirinya malas Dalam belajar Dalam menggali ilmu Dalam menukuni sesuatu ilmu Sampai tuntas Sampai berhasil Sampai kejenjang yang lebih tinggi Saya yakin dalam menghadapi tantangan ke depan Itu tidak akan bisa dihadapinya Karena pemuda sekarang ini adalah Banyak sekali yang masih malas dalam belajar Malas dalam bekerja, malas dalam berusaha, malas dalam beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa Kemalasan itulah yang mengakibatkan Kemalasan itulah yang mengakibatkan pemuda yang akan datang itu akan lemah Tapi saya mengharapkan kemalasan-kemalasan yang sudah dilaksanakan Coba sekarang berubah dan berubah diganti dengan ketekunan dan keuletan Serta sungguh-sungguh dalam mencapai impian Anda dan terus-menerus berjuang dan berjuang untuk menyelesaikan Menuntaskan impian-impian Anda Semuanya itu akan tercapai apabila kemalasannya sudah tidak ada dalam dirinya Sudah hilang dalam dirinya Tidak pernah nempel lagi kemalasannya Saya yakin kemalasan yang mengakibatkan Anda-Anda itu tidak sukses Apa saja kemalasannya Satu, tidak bisa mengatur waktu Waktu dibuang Disiasiakan Tidak dimanfaatkan se-missimal mungkin, se-optimal mungkin Waktu dipakai dengan hura-hura Tidak ada jadwal yang tetap untuk mencapai impian-impian Anda Sedangkan impian itu akan tercapai dengan waktu-waktu yang sudah teratur Yang ada terjadwal Yang sudah ada tingkatannya Tidak beda kuliah S1, S2, S3, selesai S3 Itu adalah tingkatannya berbeda Tidak bedanya perjuangan seperti itu Ada waktunya, ada tingkatannya Jadi jangan diam saja Segera bangkit dan bangkit untuk Menghidupi dirinya Untuk memperjuangkan cita-citanya Di masa yang akan datang akan lebih bahagia Kalau memang perjuangan sekarang Terus dan terus kita perjuangkan Dengan serius Sungguh-sungguh dan yakin Bahwa kemalasan yang sekarang Anda Ada di dalam dirinya Segera dihilangkan Segera bertobat Segera Memperbaiki diri Segera merenungkan Bahwa waktu itu akan cepat Waktu itu akan cepat hilang Kalau kita dimanfaatkan Dengan santai-santai saja Dengan malas-malas saja Dengan tidak Memanfaatkan seoptimal mungkin Waktu itu Pasti waktu Bagaikan pedang Akan Kembali kepada leher Anda Memutus leher Anda Kalau memang Anda Tidak memanfaatkan waktunya Karena pedang itu tajam Jadi Artinya begini Kalau memang waktunya Tidak dimanfaatkan Akan tidak bisa apa-apa Sedangkan ilmu itu Didapat karena belajar Ilmu didapat karena berlatih Ilmu didapat karena mendawamkan Sedikit Punya ilmu didawamkan Akan tajam Akan manfaat luar biasa Apalagi banyak Yang didawamkan Akan bermangfaat luar biasa Segeralah melangkah Segeralah bertindak Hilangkanlah malas Dan beri Anda Jadilah pemuda Jadilah generasi yang akan datang Yang Pinter Yang cerdas Yang Agamais Yang Betul-betul Diinginkan oleh negeri ini Negeri Indonesia Itulah Yang saya inginkan Mungkin dambahan Anak-anak soleh semua Dambahan orang tua Anak-anak sukses semua Itu tidak semudah Membeli Telapak tangan Tapi Ingin sukses seperti itu Adalah Memerlukan perjuangan Yang luar biasa Kerasnya Memerlukan Ketekunan Kewuletan Sungguh-sungguh Serius Mau berjuang Mau melangkah Mau bertindak Terus Terus dan terus Tidak berhenti Itulah Orang yang ingin Sukses Selamat Menghilangkan malas Dalam diri anda Sehingga anda menjadi Orang yang sukses Yang didambahkan oleh Orang tua Bangsa Negara Dan agama Sekian Kurang yang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh